Bapak, Pak, maju Pak, iya maju, iya. Selanjutnya kami kembali menemukan pelanggaran yang kali ini penumpang dan juga pengendaranya tidak menggunakan helm. Selamat siang, Pak. Dari mana mau ke mana? Oh, ini saya lagi mau mengetar kebang, Pak. Ini dari mana, Pak? Ya, dari rumah. Ini jalan apa ini, Pak? Saya tanya, Pak. Jalan pertanian. Ini jalan untuk umum atau jalan perumahan atau apa ini? Saya boleh lihat surat-suratnya, Pak? Ya, kebetulan nggak buah surat-surat, Pak. Siang, Pak. Maaf, ganggu ya, Pak, perjalanannya. Nggak ada surat-suratnya, Pak? Iya, orang yang suka lagi mengetar kebang. Oke. Terus Bapak ini salah nggak? Ya, kalau emang ini jalan raya, mungkin saya salah. Bapak nggak tahu kalau ini jalan raya. Iya, Pak. Menurut saya mungkin salah, Pak. Salahnya apa? Ya, saya mau pakai helm. Sekarang ini Bapak melanggar. Saya nggak tahu mau bilang apa. SIM nggak ada, XNK nggak ada. Tindakan yang kami ambil untuk pelanggar ini adalah menahan kendaraannya sampai dengan yang bersangkutan mampu menunjukkan surat-surat daripada kendaraan tersebut untuk kami melakukan penilangan terhadap surat-surat tersebut. Selamat siang, Dek. Jangan jauh-jauh. Dari mana mau ke mana? Habis belanja, Pak. Belanja apa? Ha? Belanja ini, tutup. Apa itu? Yang suruh siapa belanjanya? Mama. Rumahnya di mana? Itu sih. Mau belanjanya ke mana? Ke sana? Sudah pulang. Ha? Dan tutup. Mau situ, tutup. Oke. Umurnya berapa? Umurnya 14 tahun. Berarti belum punya? XNK-nya ada nggak? Di rumah. Boleh telfon mamanya? Ya, nggak hafal. Masa ngefal? Kalau nggak hafal, saya tahan motornya nih. Ya. Gimana? Telfon mamanya apa nggak? Ngefal. Masih di lokasi yang sama, pelanggaran yang sama, baik penumpang maupun pengendara yang tidak menggunakan helm. Gak usah panggil, telfon aja. Nggak apa, Pak. Panggil telfon. Di mana? Nggak apa, Pak. Mau panggil, Nek apa? Nggak. Umur? Ah, gini, Pak. Tahu nomor telfon mamanya nggak? Udah, rukk termanya aja langsung. Nomor lo. Bukan. Saya cuma mau ngomong, ini kan anaknya 14 tahun. Supaya mamanya tahu. Ini kan aku suruh belanja nih, katanya. Iya. Udah belum waktunya naik motor, terus dia tidak pakai helm lagi, Pak. Itu kan yang rugi siapa, kira-kira? Bapak tahu nomor telfon orang tuanya? Nah, kamu nggak tahu sih, Pak. Kamu nggak tahu nomor ibu. Di sini kami juga meminta peran serta dari keluarga, khususnya orang tua, untuk menghimbau anaknya tidak menggunakan kenderaan, apabila belum memiliki SIM, apalagi tidak menggunakan helm. Loh? Loh. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Nggak apa-apa. Nggak diapa-apain, hei, jangan nangis. Lagi nanyain, baik-baik. Karena om polisinya sayang sama kamu, dengerin, dengerin dulu, dengerin. Dengerin. Karena om polisinya sayang sama kalian, sayang sama kamu, makanya diingetin. Ya? Jangan nangis. Saya emang marah-marah tadi, enggak kan? Enggak kan? Loh, jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis, enggak apa-apa, hei. Lagi dikasih taran, ya. Loh, jangan nangis, enggak apa, hei. Sini, 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 sini. Ini bos saudara, nih. Ini saudara, adek. Puan. Puan. Jangan nangis, jangan nangis. Lihat dulu, lihat dulu omnya, lihat dulu omnya. Lihat dulu, lihat dulu. Nangisnya kenapa? Kenapa nangisnya? Ngomong, ngomong dulu. Saya om pengen tahu. Polisinya pengen tahu. Nangisnya kenapa? Takut. Takutnya kenapa? Diapain, takutnya diapain. Saya pun terkejut dengan ekspresi atau feedback yang mereka tunjukkan kepada kami. Di saat kami memberikan himbawan, justru mereka menangis. Jangan nangis, ya. Jangan nangis. Ngomong, sekolahnya kelas berapa? Kelas berapa? Yang ini, saudaranya? Sama. Jangan nangis. Jangan nangis, kalau nangis, saya malah bingung, loh. Ada air minum, enggak? Ambil air minum, Mat. Ambil air minum. Kaget kali. Belum pernah ketemu sama polisi di jalan, ya? Belum pernah, ya? Belum pernah, ya? Makanya takut, ya? Makanya nangis. Saya pun berusaha untuk menenangkan kedua anak ini untuk bisa tenang. Sehingga mereka betul-betul memahami dan betul-betul mengerti kenapa kami memberhentikan. Sudah, udah nganangis? Kalau udah nganangis, saya baru mau ngomong, nih. Nah, sekarang saya mau minta sama adik-adik. Siapa namanya? Ini? Siapa? Berjanji dulu sama saya. Ya, janjinya satu, tidak naik motor, kalau tidak mengendarai motor, kalau belum punya sim, ya? Yang kedua, mau dibonceng atau apa nanti, itu harus menggunakan helm. Karena untuk keselamatan adik-adik, ya? Saya? Saya? Hmm? Berjanji? Aan? Enggak. 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 Sim. Oke, terus? Satu lagi apa? Tadi kan nggak punya sim. Satu lagi? Bisa aku pakai helm. Iya. Karena helm itu untuk? Mas. Polisi sangat sayang dengan mereka, supaya mereka betul-betul memahami dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami tidak mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan sampai dengan orang tuanya hadir. Tahu kenapa diberhentikan? Muatan. Muatan, ya itu. Ini dari mana mau ke mana? Dari ini, Pak. Apa? Baru jalanan aja sama Alik. Mau sini, kita berhenti. Ada nomornya bosnya nggak? Ada nomor toko. Boleh, telfon bosnya. Saya mau ngomong. Berbeda dari pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, kali ini kita menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendaraan roda empat. Pake handphone saya aja lah, telfonnya. Pak siapa namanya? Pak Hasan. Hasan? Iya. Nomornya berapa bosnya? Toko ya? Iya. Nomor 251. Bapak yang ngomong dulu ya, dengerin. Pak siapa? Hasan. Iya, saya sambil. Halo, Mbak. Iya. Lagi di Anu, apa, kena polisi. Pak polisinya mau ngomong sebentar. Iya, aku mau ngomong, Pak. Sama, Pak Abu. Halo. Selamat siang, Pak Abu. Selamat siang. Pak, saya dengan AKP Ardila dari Polda Metro, Pak. Tadi Bapak lihat nggak hasilnya muat apa aja di mobil? Muat besi sama kayu. Muat besi sama kayu. Itu kira-kira sesuatu peruntukannya nggak, Pak, barangnya? Iya. Iya, sesuatu sih nggak ya. Kamu pun di sini menghimbau kepada para pemilik usaha untuk memperhatikan faktor keselamatan, tidak hanya memikirkan hanya untung rugi. Bahaya untuk menggunakan jalan lainnya juga, Pak. Saya cuma ingatkan saja. Tapi lain kali jangan ya, Pak, ya. Masih, Pak. Janji ya, Pak. Janji. Janji dulu sama saya, meskipun itu perintah bos saya, kalau tidak sesuai dengan aturan lalu lintas, saya akan menentang itu. Dan mengingatkan bos saya untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Saya berjanji tidak akan menjalankan perintah bos saya yang melanggar aturan lalu lintas. Janji ya. Janji, Pak. Janji ya. Lebih takut terhadap peraturan karena alasan keselamatan daripada takut dengan bos karena alasan kerjaan. Terima kasih telah menonton.